Assalamualaikum. Salam hangat buat kalian semua pecinta kaligrafi. Semoga kalian sehat selalu. Dan di video ini, akan dibahas mengenai budaya Islam. Apakah kaligrafi termasuk budaya Islam? Yuk kita bahas di video ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk menjadi penyemangat dalam membuat video selanjutnya. Oke kita lanjut ke pembahasannya. Kaligrafi tidak hanya dikembangkan sebatas tulisan indah yang berkaidah, tetapi juga mulai dikembangkan dalam konteks kesenirupaan atau visual art. Didin Sirojudin Ar, guru besar kaligrafi Universitas Islam Negeri UIN, Sheriff Hidayatullah Jakarta, mengatakan kaligrafi Islam dibedakan menjadi dua yaitu tulisan dan lukisan. Lukisan kaligrafi terbagi menjadi dua yaitu murni dan bebas. Yang pertama menggunakan bentuk huruf baku, yang biasanya dibuat oleh lulusan pondok pesantren. Sedangkan yang kedua tidak menggunakan huruf baku yang dikerjakan oleh seniman akademik. Aneka bentuk lukisan kaligrafi mengandung dua elemen, fisioplastis dan ideoplastis. Katanya saat Stadium General bertema olah kaligrafi dan humanisi Musaf Al-Quran di Indonesia dalam situs resmi UIN Jakarta, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2016. Menurutnya, dalam konteks fisioplastis dan ideoplastis tersebut kaligrafi menjadi jalan. Namun bukan pelarian bagi para seniman lukis yang ragu untuk menggambar makhluk hidup. Sebab Lanjutnya, dalam aspek kesenirupaan, kaligrafi memiliki keunggulan pada faktor fisioplastisnya, pola geometrisnya, serta lengkungan ritmisnya yang luwes sehingga mudah divariasikan dan menginspirasi secara terus-menerus. Perkembangan lain dari kaligrafi di Indonesia sendiri adalah dimasukkan seni ini menjadi salah satu cabang yang dilombakan dalam event Musabakoh Tilawatil Kuran. Maka dari itu lestarikan terus kaligrafi di Indonesia melalui event-event itu. Ujarnya dia juga menjelaskan bahwa seni kaligrafi merupakan bentuk budaya Islam yang pertama ditemukan di Indonesia dan menjadi aset budaya Islam terdepan hingga kini. Itulah penjelasan mengenai kaligrafi yang termasuk budaya Islam yang harus kita lestarikan. Demikianlah dari penjelasannya. Tetap semangat ya para kaligrafer untuk terus berkarya. Wassalam Terima kasih telah menonton!